Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seiring dengan berlangsungnya peserta kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan HUTRI ke-77 dengan tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat Sepatutnya bagi kita bangsa Indonesia mengenal dan menghormati serta menghargai seluruh jasa pahlawan bangsa yang tugur dan telah mendahuli kita dalam membela kedaulatan rakyat Salah satu cara yaitu dengan mengisi kemerdekaan tersebut dengan berbagai kegiatan positif SD Muhammadiyah 4 Batu berpartisipasi akan hal tersebut dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUTRI ke-77 di SD Muhammadiyah 4 Batu Dengan diawali dengan upajara bendera pada 17 Agustus, lomba-lomba menghias kelas, bazar, pukul air, mewarna dan jelajah alap untuk memerantas kebodohan dan penyakit hati Dengan tema hidup merdeka dan bermakna untuk seluruh warga SD Muhammadiyah 4 Batu Ada pun hadiah untuk lomba-lomba berupa peralatan sekolah dan uang tunai bagi pemenang Acara diawali dengan pengibaran bendera yang mana diikuti wajib bagi seluruh guru dan siswa-siswi pada tanggal 17 Agustus Dengan berpakaian adat masing-masing daerah oleh seluruh guru Dan dilanjutkan dengan beberapa lomba, antara lain pukul air dalam plastik dan lomba menghias kelas Acara dilanjutkan di hari kedua yaitu gerak jalan jelajah alam yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi Dengan menempuh rute 1 km dengan berbagai macam jalur yang telah ditentukan panitia Sampai di finis, siswa-siswi SD Muhammadiyah 4 melakukan jelajah alam dengan berbagai permainan Menurut ketua panitia Sehkur Amin, pada tahun ini gempita merdeka 77 mempunyai makna dan slogan yang sangat baik Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat Dengan tema tersebut telah dilakukan dalam lomba, di mana lomba-lomba tersebut telah mengambil makna sesuai slogan di HUTRI ke-77 Acara dilanjutkan dengan lomba lukis bagi siswa-siswi kelas 1 dan 2 Di mana lomba lukis tersebut juga mempunyai makna Indonesia jaya Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Batu, Mariani SPD mengatakan Mengajak seluruh siswa-siswi untuk cerdas berakhlat karimah sesuai dengan mutu dan tujuan dari SD Muhammadiyah 4 Batu Bagaimana tentang adanya kemerdekaan di HUTRI ke-77? Alhamdulillah, kami segenap keluarga besar istri Muhammadiyah 4 Batu Sebelumnya mengucapkan selamat yang bahayu HUTRI ke-77 Kita mengadakan kegiatan dalam rangka memeriahkan atau menyemalakan ya Ulang tahun kemerdekaan RUTRI ke-77 Dengan berbagai kegiatan dan bermacam-macam lomba Kegiatan ini diawali mulai tanggal 15 Agustus Sampai besok hari Jumat tanggal 19 Agustus Di antaranya kegiatan yang diawali dengan lomba-lomba Yang pertama kegiatan basah makanan dan minuman tradisional Kemudian selanjutnya adalah diikuti dengan lomba-lomba Melias kelas, kemudian memecahkan bawang air Dengan mata tertutup, kemudian ada kegiatan kita juga mengikuti upacara Ya, upacara bendera di tanggal 17 Agustus 2022-nya Dengan peserta Bapak Ibu Dewan Buru Bapak Ibu Dewan Buru dan peserta didik ya, kelas 6 Kita, Bapak Ibu Dewan Buru, sebagai petugas upacara Selanjutnya dari kelas 6, ini sebagai peserta Pak Amin, sebagai petugas upacara ini sangat meriah Apa harapan Pak Amin untuk AUTMI ke-77 ini Pak? Ya, harapan saya pada peringatan AUTMI ke-77 ini Kami dari pekerjaan SD Muhammadiyah 4, itu adalah menanamkan sebuah nilai-nilai kepada anak-anak Tentu pentingnya anak-anak itu menjadi pribadi yang merdeka Ini pribadi yang merdeka itu adalah pribadi yang terbebas dari kebutuhan Yang terbebas dari kebutuhan, dan juga yaitu bagaimana menjalani hidup menjadi hidup yang bermakna Ya, tema dari acara ini apa Pak? Tema dari acara ini adalah hancurkan kebutuhan, langsung penyakit hati, maka hidup akan merdeka dan bermakna Apa maksudnya dari semua itu Pak? Maksud daripada kegiatan ini adalah bahwa hidup anak-anak itu akan menjadi hidup yang merdeka Dan hidup anak-anak itu akan menjadi hidup yang bermakna Manakala anak-anak itu bisa menghancurkan kebutuhan dan membasmi segala penyakit hati Dari Kota Batu, Abdul Rokim ATV melaporkan